Presiden Jokowi Dodo meminta agar kegiatan buka puasa bersama ditiadakan bagi para pejabat dan pegawai pemerintah selama Ramadan tahun ini. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet No. 38 Seskap DKK 03-2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat arahan Jokowi itu ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Andung pada 21 Maret 2023. Dalam surat tersebut, larangan kegiatan buka puasa bersama bagi pegawai pemerintah karena penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Dalam Negeri agar menidaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga, pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah, sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian, intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh presiden itu merupakan acuan yang utama.